Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya kang bro kayak kang bro ini ada beat street ya wah kayak gini ya beat street mati total gak mau hidup sama sekali coba saya kontak ya gak ada bunyi disini kang bro biasa kalau di kontak itu kan ada bunyi ini gak ada bunyi di full pump ya nah ini saya kontak on ya gak ada, senyap terus kita coba lihat tanda tanda kode kegagalan ya muncul atau enggak satu lama ya satu, dua cepat satunya lama cepatnya ada dua kalau satu lama itu equivalentnya itu sepuluh kang bro kalau cepat ya cepat tadi 0,3 detik itu ya sekitar satu hitungannya satu jadi kalau lambatnya dua dua kali lambat cepat sekali berarti 21 kalau lambatnya tiga kali atau empat kali lambat nyalanya ya kedipnya lama empat kali misalkan cepatnya satu berarti 41 atau empat lambat cepatnya dua berarti 42 yang lambatnya yang lambatnya itu equivalentnya sepuluh ini tadi kan lambat sekali cepat dua kali ntar ya itu kayak lain saja yang equivalent satu dua ya kan satu kalinya agak lama satu cepatnya dua kali oke berarti 12 ya yang boleh ya pertama dibuka bagian sekering atau bagian aki kalau motor sejenis kayak gini itu bagian sekering sama aki jadi satu ini kan ada tanda-tanda sekering biasanya kalau injeksi mati injektornya mati tadi kan kodenya 12 12 itu menandakan injektor yang mati maksudnya kegagalan sistem pada injektor entah itu injektornya yang mati entah arus dari ecu menuju ke injektor yang mati atau sekeringnya yang mati yang jelas enggak ada arus yang menuju ke injektor enggak ada sinyal ya injektor tidak memberikan sinyal ke ecu oke nah disini ada sekering jadi kalau injektor mati itu biasanya pengapiannya juga ikut di langkang bro jadi dia jadi satu ignition terus injection sama sorry ignition injection sama full pump jadi ketiga itu jadi satu kalau injektor andai kata kang bro cabut ya cabut kabelnya dua soket dua itu ya cabut full pump enggak akan mau bunyi sebaliknya juga kalau full pump ataupun ignition dicabut injektor ataupun full pump dia enggak mau merespon kayak gitu ya jadi biasanya sih seperti itu itu kalau pengalaman saya ini saya lihat ya disini kan ada main 25A ya ecu dan CL 5A terus backup ini 5A terus sebelahnya sini ada 10A ini apa ini ini full pump terus headlight lampu depan 10A saya coba buka sini biar kelihatan lebih dekat ya oke kang bro ini kelihatan ya kelihatan enggak di kamera nah ini kan ada tulisannya IGN atau ignition itu berarti coil terus ING berarti injection sama pump berarti ignition injection sama full pump itu jadi satu skringnya jadi kalau skring 10A ini mati ketiga komponen itu tidak akan menghasilkan arus ya atau enggak ada signal coba kita cek ukuran skring 10A di pojok dekat relay pojok kanan dekat relay berarti yang sini ya pojok kanan 10A dekat relay sini karena full pump enggak enggak ada bunyi ya sekarang saya coba cabut di skring 10A ini putus apa enggak skring 10A enggak ada putus ya kang bro lihat ya normal saya coba jadi kemungkinan skring normal jadi kita langsung cek ke TKP aja ya ini tadi kan skring yang 10 ini kan saya cek kan enggak putus ya ini ya enggak ada putus dan disini skring yang 25 ini ini ya skring 25 saya ganti menggunakan skring 15 karena nanti disini kan pasti akan saya coba jalur-jalurnya pada saat coba kan ada percikan api biasanya skring itu mudah putus makanya saya gunakan skring yang 15 ini saya cadangin beberapa biji disini nanti gue gitu putus dan tinggal ganti-ganti gitu pasti resiko banyak memakan skring ya dan hati-hati cara ngeceknya kang bro disini kan ini kan relay dinamo terus ini relay power utama dari skring 25 ini kan dibagi-bagikan melalui relay ini kesini tadi ya tadi kan ada tulisannya disini ditutupnya nah ini kan ada tulisannya ini kan yang paling atas kan ignition terus injection full pump terus headlight terus apa ini turn horn ya berarti kayak ada meter klakson ya kan disini ini backup head to dan cl terus main berarti yang sini head to terus backup terus disini main atau skring kalau kita sebut itu kabel beban skring utama terus baru dibagikan kesini ini jalurnya seperti ini kang bro jalurnya jadi ini kan ada kabel hitam sama hitam besar ini ya terus ini ada kabel hitam besar disini yang besar dua ini kan kesambungannya ke relay dinamo ya dia dapat dua kabel beban hitam sama kuning yang dari tombol ya terus ini kabel ada hitam besar juga disini ya agak susah posisinya kang bro nah ini kan disini ada juga plat biar kelihatan gimana ya kabelnya pendek sih kang bro disini ntar saya coba cabut kalau bisa ya ya ini ya kang bro plat ini set ini kan ada ya kang bro kabel yang beban ini disini disini sama susah mas terus dia dibagikan ke sekring seberangnya sini ya terus ini yang relay relay ini ya relay ini kabel hitam ke beban ya beban dari aki hitam ya beban setelah kontak ya kabel beban sama hijau ini kan untuk menghidupkan relay relay ini ya begitu relay hidup dia akan memberi arus ini ada plat yang kesini set sini ya ini ya yang panjang set berarti ini mengandung arus set arusnya kesini ya ke relay termasuk relay dinamo sini terus ke kabel ke sekring sekring ini kalau yang sini ketemu hitam putih kalau yang sini ketemu merah hitam merah terus yang kesini hitam coklat kayak gitu ya kang bro jadi relay baru kesini ya jadi nanti kalau ada kongselet disini relay 25 sorry sekring 25 ini akan langsung terputus karena sekring utama oke ya kang bro jadi relay nanti kalau ketemu ini ini tadi yang sekring pertama disini kan yang ke injeksi tadi yang ini ya ke injeksi ke full pump dan pengapian ya atau ke kuil terus ini disini tadi kan yang sini lampu depan yang sini klakson ya berarti yang sini klakson yang sini lampu depan ya ini saya pasang juga yang sini kalau lampu depan ini nunggu mesin hidup karena motor ini mesinnya hidup jadi kita nggak bisa ngecek lampu depan terus yang sini kan klakson sekarang kontak di on ya terus dicoba klakson klakson hidup ya berarti jalur yang ini yang kesini atau plat ini itu ada karena salah satu dari ketiga sekering ini ini kan pengapian nggak ada ya terus yang headlight lampu depan itu kita nggak bisa cek terus yang sini kan untuk klakson ya ternyata klakson bisa kabel yang hitam strip coklat ini bisa mengeluarkan arus klakson suaranya bunyi berarti klakson bisa hidup berarti kan otomatis kabel positifnya ini yang ini ini ya positif semua cuman sebelum dibagi ini kan yang masih plat ini berupa plat arus yang besar kabel besar ini itu kan ada arusnya berarti ya terus masuk ke sini baru menuju ke klakson ini kan bisa berbunyi berarti ketiga sini jalur yang plat ini berarti itu ada arusnya karena klakson terbunyi kalau mati semua misalkan klakson mati lampu mati pengapian mati bisa cek relay atau kabel hitam ini ada arusnya baru ke relay bisa jadi relay mati kalau relay mati dia tidak akan plat ini tidak akan mengeluarkan arus jadi dinamo mati lampu mati semuanya mati total kalau relay ini mati karena yang bagikan ini relay itu dikontak arus masuk ke relay relay membagikan ke sini kalau relay mati semuanya mati jadi karena tadi klakson mau hidup berarti relay tidak mati pokoknya salah satu lampu entah lampu entah lampu klakson mau hidup berarti relay tidak mati berarti plat ini itu mengandung arus ya ntar azan dulu oke karena yang kita mau cek itu kan di bagian pengapian jadi di sekering ini sekering 10 ini tadi kan sudah saya bilang kalau plat ini itu ada harusnya karena klakson ini hidup ya jadi kita mau cek nya itu kabel hitam putih dari sini dari plat ini dari plat ini set nyebrang melalui sekring sekring dibagikan ke kabel hitam putih ini jadi kabel hitam putih ini sudah mengandung arus ya kabel hitam putih ini menuju ke tadi seperti yang diterangkan pada kotaknya tadi ke ignition injection sama full pump jadi di ketiga komponen itu pasti ada kabel hitam strip putih sekarang kita coba cek buktikan ini kabel injection ada hitam strip putih hitam strip putih injection terus full pump hitam strip putih arus dari full pump arus yang full pump terus ignition ini kuil 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 ini ya ada hitam strip putih ya kan jadi ketiga itu di kuil di injeksi sama di full pump itu ada kabel hitam strip putih terus kabel hitam strip putih ini ke full pump ke injeksi sama ke kuil apakah nunggu instruksi echo atau gimana enggak dia langsung jadi dari skring begitu kotak di on relay hidup dia langsung membagikan arus ini sudah langsung masuk ke kuil ke injeksi sama ke full pump ya jadi saya akan coba cek disini kabel hitam strip putih ini mengandung arus ganggu formalnya ini sudah saya saya colokin ya saya tempelin ke sini harusnya ngecret biasanya itu langsung putus di skring sini makanya saya siapkan ini skring yang kecil kecil nanti biar enggak terjadi konslet ya ini ya lihat ya nah bentar bentar tidak ada arus ada arusnya bendek ini ya lihat karena yang ini kan kabel arus oh sorry kontak belum saya on kan karena ini kan nunggu relay hidup dulu baru nah ini arus langsung mengalir ke ketiga ini ke lakson ke lampu sama ke kuil dan lain lain ini ya yang ke lampu ini sudah kelihatan lampu kan ini yang lampu kotanya kalau lampu hit kepala lampu utamanya kan belum nyala karena nunggu mesin hidup terus saya coba ya sini saya treting ada harusnya tidak lihat ya ini di sini ya di kabel hitam seri putih pertama sini langsung teret nempel kayak gini itu biasanya langsung sekring putus entah yang merah apa yang biru ini kita lihat yang merah langsung putus oh ya kan karena saya langsung siapkan yang biru tadi sekring utamanya kabel bebannya gak apa apa yang merah langsung putus oke saya ambil sekring lagi banyak kalau mau praktik kayak gini harus siap banyak sekring ini saya siapkan sekring siap siap oke ya terus gini berarti kan antara plat yang ini yang dari relay ini ke kabel hitam seri putri sudah nyambung ya maksudnya tadi ada sekringnya dia sudah nyebrang ke sini ya hitam seri putri berarti ini saat saya kasih sekring lagi ini saat saya cek lagi kasih sekring ya ini saya kasih sekring lagi berarti di kabel sini injeksi full pump sana itu ya full pump terus injektor sini sama kuil itu harusnya ada arus nah jadi saat di kontak on itu kan disini harus bunyi ya nanti saya kontak on nah ini gak ada bunyi disini saya kontak on ini gak ada bunyi full pump padel kodenya itu 12 kalau dipikirkan kode injeksi injektor ya karena injektor gak ada masuk arus jadi kodenya cuma 12 full pump ikut mati juga karena kalau injektor mati full pump dia gak akan hidup ya walaupun full pump bisa bunyi singit tapi kalau soket ini dicabut saat dikontak on dia gak akan bunyi ada otomatis jadi kabel ketiga itu harus saling berkaitan dia kabel yang hitam strip putih itu saling berkaitan kalau yang misalkan dikuiil dicabut dicabut yang hitam strip putih di injektor sama di full pump gak akan berfungsi begitu juga salah satu misalkan di full pump dicabut injektor gak mau dan di injektor dicabut full pump juga gak mau jadi kita cek bagian kabel hitam strip putih panjang gedonya hitam strip putih tadi kan ini sudah saya ganti screen yang baru ini menuju ke arah injektor termasuknya injektor dan ke arah kuil saya coba cek di injektor ini ada ini kalau saya kayak tadi ya thread di masa di body gini ya itu harusnya tadi kayak di akit yang ngecret langsung terputus segeringnya biasakan kayak gitu karena arusnya gede ini sekitar 11 volt sekitar 11 volt saya colokin di soket nya sabar videonya memang durasinya panjang karena bagian kabel itu memang sulit apalagi injektor injeksi itu sulit loh kan ada yang bertanya loh kalau langsung ada arus dari akila injektor berarti langsung nyemprot kan enggak dia nunggu masa ya dan masanya ini yang ping ping ini masanya dari ecu jadi ecu itu memberikan sinyal masa bukan sinyal arus ya sinyal masa jadi arus itu sudah siap ke injektor ke kuil itu sudah siap tinggal nunggu arus masa jadi posisi saat manit berputar misalkan sinyalnya di injektor waktunya nyemprot kan di ecu itu memberikan arus masa ke injektor begitu masanya masuk ke sini injektor nyemprot kayak gitu jadi kalau misalkan kabel ini ya kang pro ping ini sampai potong tempelin ke bodi dia langsung nyemprot terus ser kayak gitu nyembur hiduplah maksudnya ini hidup injektor itu langsung hidup karena arus dari aki yang hitam seri putih ini sudah siap dan ini tinggal nunggu masa oke ini sudah saya colokin saya ceretin di bodi sini ini nggak ada apinya nggak nggak ngeluarin percikan sama sekali ya saya cabut dulu padahal di sini di pangkal sini tadi kita tempelin kabel tempelin sini langsung ada percikan bahkan sekringnya sampai putus oke jadi sekarang saya akan coba cek pakai multitester kang bro dari kabel sini sampai ke injektor sana itu nyambung nggak karena harusnya itu di injektor harus ngeluarin percikan api ya karena di pangkal sini kan sudah ini sudah saya cabut ya di injektor sudah saya cabut dan di sini juga sudah saya cabut sekringnya jadi yang sini saya colokin kabel karena kalau pakai colokan multitester nggak bakalan masuk ya kang bro nggak sampai kecil ya soketnya oke ini kabelnya ya ini nanti saya dapetin dengan yang hitam strip putih ini harusnya nyambung ya kalau pakai sekala OHM oke kang bro ini multitester sudah saya siapkan di X1K ya di 1K nyambung normal ke 0 ya normal sampai ke 0 lihat kenapa ya sudah ke 0 ya terus ini saya tempelin ke kabel ini ya saya langsung tempelin gini ya kang bro terus yang ini saya colokin ke yang hitam strip putih tadi disini ya bisa kelihatan jarumnya dengan ini hitam strip putih nah disana nggak ada pergerakan kang ada gerak cuman sedikit gitu sedikit aja lihat jarumnya perhatikan dengan seksama jarumnya geraknya sedikit ya nah ya kan di kabel sana itu geraknya cuman sedikit ya ini ya coba saya sambungin ke yang kuil 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 saya cabut dulu yang satu ini saya colokin ke kuil yang hitam strip putih di kuil ya terus yang satu saya tempelin disini saya coba disana dulu ngecek multitester nya nyambung bagus ya oke saya sambung di bagian sini di hitam strip putih sini nyambung ya kan bro nyambung bagus lihat hitam strip putih disini oh ya kan yang ke arah kuil nyambung ya ke arah kuil nyambung berarti harus yang ke kuil aman ya hitam strip putih yang mengarah ke kuil aman seperti yang saya bilang tadi ya kalau di kuil misalkan ini kan kuil aman di injeksi injektor kan tidak nyambung ya kan kuil tidak akan mau mengeluarkan bunga api juga kan bro pokoknya salah satu dari kuil injektor sama full pump salah satu ada yang putus itu mereka tidak akan mau nyambung ini contohnya tadi kan di injektor tidak nyambung ya di kuil padahal nyambung dia tidak mau hidup full pump nya tidak mau hidup apalagi injektor ya kan terus sekarang saya akan coba di bagian full pump ya nanti apabila kok ada berarti permasalahannya di kabel yang injektor ini yang menuju ke sekering oke saya cek di full pump dulu ya kue kang bro ini kabel full pump disana ya tadi full pump kabel cari yang warna hitam seti putih hitam seti putih ini ya urutan 2 disini ini ya hitam seti putih berarti yang ini saya colokin kesini ya terus dapetin di multitester ini ya yang satu kesini yang satu ke hitam seti putih nah lihat ya di multitester langsung nyambung oke ya di multitester langsung nyambung nah berarti permasalahannya itu pada kabel hitam setri putih di injektor kang bro ya paham ya kabel hitam setri putih di injektor jadi kalau injektor ini misalkan sampai cabut gini aja walaupun enggak kongselet atau apa sampai cabut gini ini ya sampai cabut gini itu full pump di kontak itu enggak mau bunyi enggak mau ini harus nempel ya ataupun kabel kuil sampai cabut satu disini enggak mau dia harus semuanya itu harus nyambung yang hitam setri putih ya yang disini yang di full pump juga disini harus nyambung jadi saya akan cari jalur ini ya hitam setri putih ini itu putusnya dimana oke saya akan bongkar dulu ya kang bro oke kang bro jadi tadi kan permasalahan kan fix di bagian kabel injektor yang hitam setri putih enggak nyambung ya apabila kang bro enggak mau misalkan mau jumper lah ya mau nyoba jumper itu kang bro bisa juga dengan memotong kabel ini hitam strip putih ini ya dipotong ya terus di jumper kan ke bagian sekring tadi itu bisa juga misalkan kang bro mau bongkar kan ini kan kabelnya kan banyak ya disini bahaya kan mau bongkar kok rasanya misalkan takut atau males atau gimana ya kang bro bisa juga langsung jumper ya contohnya seperti ini kan pasti kalau kabel yang seperti ini misalkan putus kayak gini ya ataupun jadi kongseleting kayak gini itu kebanyakan ya kang bro kebanyakan itu kalau dilihat secara fisik ini enggak ada masalah apa-apa normal normal saja kalau kang bro ingin coba kayak gini misalkan ini ya dipotong ya terus dijamperkan ini saya kupas coba kupas ya terus dijamperkan ke bagian sekering tadi juga bisa ini saya pakai kabel ada kabel yang agak panjang kayak gini ya ini saya sambungin ke sini ya saya sambungin ke sini karena ini yang mati bagian sini ini kalau misalkan yang mati full pump ya di full pump bisa juga terus yang satu ini disambungin ujung dari kabel tadi ya disambungin ke bagian sekering tadi atau sini di sini bisa di bagian sini juga bisa ini untuk jumper sementara ya nanti apabila mau hidup mau bunyi ya berarti permasalahannya sudah ketemu tinggal kang bro mau ganti kabel yang baru kayak gini atau mau di kupas lagi semuanya isolasinya dikupas terus diganti di dalamnya terserah ini untuk coba uji coba dulu saya akan melakukan penjamperan kayak gini ya jampernya di bagian sebelah sini ya sebelah bagian kabel hitam seti putih terus saya colokin sekering karena kan dari relay kan ke sekering dulu baru ke kabel hitam seti putih jadi kayak gini ya oke ini kabelnya lihat ya sini terus ke sini ini saya colokin ke injektor kayak gini ya karena tadi yang hilang arusnya di bagian injektor sekarang saya coba kontak nah full pump bunyi kang bro ya dengar nah full pump sudah bunyi yang tadinya full pump tidak bunyi ya karena disini adanya putus satu kabel contoh ini ya saya contohin ini soketnya saya cabut gini ya ini saya cabut soketnya ya saya kontak on full pump diam saja tidak ada bunyi ya ya diam oke ini saya untuk contoh saja ya kang bro kayak gitu jadi apabila salah satu kabelnya coba yang kuil yang kuil saya cabut saya cabut yang kuil full pump saya kontak nah untuk kuil ya saat di kontak dia masih mau hidup full pump nah cuman dia gak akan mau mengeluarkan bunga api motor gak akan mau hidup ya untuk kuil dia masih mau hidup full pump tapi biasanya itu injektor juga akan mati gak mau hidup malah ada beberapa motor itu kayak yang saya terangkan tadi ketiga ini mati misalkan untuk untuk yang jalur ke kuil misalkan ya mati itu full pump pun ikut tidak mau hidup ada yang seperti itu oke sekarang coba lagi nah full pump sudah hidup ya oke full pump hidup ya oke kang bro ya ini setelah di jumper kayak gini disini ya kita lihat di indikatornya sini tadi kan ada kode 12 ya sekarang masih ada enggak saya kontak oke gak ada muncul 123456 gak ada muncul lagi ya kodenya sudah hilang berarti tadi kode 12 mendeteksi bahwa adanya tadi kan kalau kode 12 itu kan seperti yang saya bilang di awal bahwa sistem injeksi ya entah itu injektornya yang rusak entah itu arus yang masuk ke injektornya yang rusak atau kabel dari ecu yang ke injektornya yang rusak intinya gak ada apa pergerakan dari injeksi gak ada sinyal dari injektor makanya terbaca di kode 12 dan setelah saya cek ternyata multitester menggunakan multitester tadi ya kabel hitam seri putih yang bermasalah ya gak ada nyambung ke sekring dan ini setelah saya jumper di kontak nah kodenya sudah gak keluar lagi sekarang saya coba nyalakan motornya hidup gak intinya ya bismillahirrahmanirrahim eh sorry kang bro kuilnya belum saya sambung sorry atau kuilnya belum saya sambung ke busi dia untuk ngecek pengapian oke kang bro ini tutup businya sudah saya pasang ya kabel kuilnya sekarang dinyalakan bismillahirrahmanirrahim nah motor langsung jalan kang bro dup dup ya dup kayak gini nah dengan jamperan kayak gini kayak gini kang bro saya matikan dulu ya intinya motor hidup matikan coba nyalakan lagi nah hidup kan oke saya matikan oke jadi kesimpulannya kayak gitu kang bro seperti yang saya bilang tadi intinya kalau kita gak punya alat injektor ya alat diagnosis itu memang perlu ketelitian yang lebih makanya videonya ini puanjang jadi kayak gitu kita harus ngecek satu persatu dan tidak juga seperti ekspektasinya kang bro kalau kang bro punya alat deteksi injektor diagnosis terus langsung cek oh ininya rusak terus langsung beres enggak tetap kang bro setelah ketemu di bagian injektor tetap nyari juga intinya tetap sama kang bro saya itu ditutorial memang kebanyakan secara manual biar kita kotak itu di asah dan juga tambah wawasan juga bahwa mesin injeksi itu enggak selalu melulu pakai alat bisa juga secara manual karena saya dulu juga pernah pakai alat kang bro tapi bukan alat saya sendiri punya ada susuki maha hunda kawasaki itu ada guru saya sendiri dulu saya pegang lama saya pegang boleh saya pinjam boleh sama guru saya kalau saya mengalami kesulitan boleh dan guru saya juga ngomong kalau kamu model masih pas-pasan enggak perlu beli alat diagnosis dan lain-lain untuk injektor karena secara manual pun bisa kalau kamu sudah dananya banyak enggak apa-apa sih beli yang pakai diagnosis oke jadi kesimpulannya ya ini kabel hitam putih yang menuju ke injektor ini bermasalah kang bro bisa secara jumper kayak gini dirapikan set ganti kabel satu biji aja ini set kesini terus bisa jangan model jumper kayak gini ya juga bisa jumper ya terserah ataupun langsung masuk kesini diikutin sama kabel hitam strip putih bisa ataupun kang bro juga bisa kalau mau lebih rajin lagi lebih teliti ya dibongkar semua kabelnya kabelnya ini dibongkar dikupas semua dicari kabel yang yang mana yang putus ya nanti pasti ada cabangan antara ini kabel ini kabel ini dan juga kabel ini nanti ada cabangannya jadi kang bro bisa cari biasanya di cabangan situ yang putus bisa ataupun cari semua kang bro bisa cari bongkar semua langsung ganti kabel yang hitam strip putih itu bisa terserah kang bro mau ganti bongkar semua terserah terus metode penjamparan kayak gini juga terserah tapi jangan kayak gini dirapikan terus disolasi di dalam juga bisa kayak gitu ya mungkin segitu dulu video yang bisa saya bagikan memang panjang lebar tapi insyaallah bermanfaat dan detil ya buat yang masih pemula insyaallah bisa jadi kalau motor injeksi mati total 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 ya pertama memang yang harus dibuka yang dicek itu aki setrom aki harus masih bagus kalau setromnya jelek nanti untuk ngecek ngecek susah aki harus normal terus yang kedua cek bagian sekring sekringnya ada yang putus enggak terus yang ketiga bisa cek bagian tombol klakson lampu sen lampu utama terus itu menyala tonda kalau mati semua klakson lampu sen semuanya mati kamu bisa cek antara kabel dari aki positif aki yang menuju ke relay barangkali ada yang putus kalau dari aki sampai ke relay itu aman enggak ada yang putus kamu bisa cek kabel eh sorry setelah masuk ke relay ke aman kamu bisa cek yang batangan besi ini kalau disini keluar arus berarti relay masih bagus kalau di batangan besi ini kok enggak ada arus percikan api enggak ada berarti relaynya mati kayak gitu ya dan untuk kang bro yang masih pemula ya saya sarankan kalau ngecek motor injeksi itu hati-hati biarpun kelihatannya sama kayak motor-motor yang lain hati-hati karena sekali kongslat sedikit kongslat itu berakibat fatal bisa-bisa edu jebol ya makanya saya ngecek skring utama yang 25 saya ganti 15 ini saya ganti 15 ataupun kang bro bisa ganti yang 10 untuk ngecek ataupun yang 5 enggak apa-apa diganti terutama skring mainnya yang utama jadi sewaktu ada konflatnya sedikit langsung ketet putus gitu yang saya takutkan kalau masih bawah standarnya yang 25 yang kayak gini ya standarnya 25 ini itu ada kongslat dia masih nahan malah takut jebol komponennya kayak gitu dan tambahan lagi untuk kuil injeksi ya dia walaupun sama disini mempunyai 2 kabel kayak gini itu tidak sama dengan yang karburator kayak punya Honda Blade atau Revo Absolute ya kemarin aja yang tanya sama saya motor injeksinya kuilnya mati diganti punya Blade ada pengapiannya begitu hidup langsung mati lagi ya itu nandakan kalau ecu jebol sini jebol ya ecu ini jebol 1 juta kan bro ya siapin kalau jebol jadi walaupun sama itu berbeda karena untuk injeksi arus ini tadi yang hitam yang satu ini kan arus sudah siap dia nunggu masa dari ecu ya tapi kalau pakai kuil motor karburator kayak punya Revo Absolute arusnya belum ada dari CDI masanya sudah siap kalau ini arusnya sudah siap masanya belum ada jadi begitu masuk arus ya kan akan jebol karena yang ini yang untuk injeksi kan yang masuk masa arus sudah siap jadi kalau yang bukan injeksi kan yang masuk kan arus ya jadi otomatis akan jebol yang jebol bukan ininya tapi ecunya karena disini kan kuil ngeluarkan arus arusnya akan balik ke sini sedangkan ecu ngeluarin masa makanya jebol semoga videonya bermanfaat jangan lupa di like di subscribe ya di subscribe subscribe jangan lupa di like di subscribe insyaallah kalau kamu bisa subscribe aktifkan loncengnya insyaallah nanti dapat video yang bermanfaat tambah wawasan tambah pinter tambah rejeki ya wabila topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh